Pria 1% Pria yang berada di atas 99% pria lain di dunia ini Sering dipanggil juga Alphamel atau High Value Man Pria jenis ini keren banget Good looking, banyak duit, terkenal, karir sukses, jadi rebutan cewek-cewek Gua percaya bro, semua orang, termasuk lo Bisa dapet status sebagai pria 1% Ini caranya bro Oh iya, sebelumnya, warning ya bro Gua bakal jujur banget di video ini Mungkin bakal bikin lo ngerasa gak nyaman dengerinya Ciri yang pertama, pria 1% punya badan yang kuat Ini adalah hal yang paling mendasar dan paling penting Jangan harap lo bisa jaga aspek lain dalam kehidupan Kalau lo gak bisa jaga badan lo sendiri Jangan harap sukses di karir, keuangan, cinta, dan lain-lain Kalau ngurus badan lo sendiri aja kepayahan Ini bukan berarti kalau lo harus punya badan kayak aderai Yang penting, secara fisik Lo kelihatan tangguh Gak terlalu kurus, gak terlalu gemuk Postur tegak, gak bungkuk Penampilan bersih, rapi Lo jaga apa yang lo makan dan minum Gak masukin zat-zat beracun ke dalam tubuh Lo juga aktif bergerak Gak cuma mager Duduk seharian di dalam ruangan Jujur bro, faktor fisik itu penting Karena fisik itu yang paling pertama kelihatan Sebelum bisa ngeliat isi pikiran, karakter, atau bahkan isi dompet kita Fisik kita udah kelihatan duluan di mata orang lain Dan pasti bro, lo tertarik ke cewek Kesan pertamanya karena fisikan Hal yang sama juga tentu ada di pikiran cewek Saat menilai kita sebagai cowok Dan bro, kita beruntung sebagai cowok Untuk dibilang menarik secara fisik Kita gak harus ganteng Yang penting kelihatan kuat Ganteng itu bawaan lahir Kalau kuat, bisa lo bikin asal lo rajin olahraga Yang penting rajin, disiplin Lo pasti bisa jaga badan lo Ciri pria 1% yang kedua adalah Punya mindset yang tangguh Kalau lo udah bisa jaga badan Jaga pikiran pasti jadi hal yang lebih mudah Ini karena lo udah terbiasa disiplin Lo bakal lebih mudah fokus Gak gampang nyerah Optimis dan positif Untuk mencapai sukses Lo pasti harus mengalami jalan yang berliku-liku bro Jatuh bangun Liat aja tokoh-tokoh sukses dunia Contohnya, Messi dan Ronaldo Dua pesepak bola terhebat sejagat raya Lo perhatiin bro Tendangan mereka yang di block keeper Atau yang melebar keluar lapangan Jauh lebih banyak Daripada yang jadi goal Yang gagal Lebih banyak dari yang berhasil Begitu juga dalam kehidupan Pasti kamu akan banyak menemui kegagalan-kegagalan Dan bahkan mungkin kegagalan itu Lebih banyak daripada keberhasilan Bedanya Pria 1% Mereka selalu bisa bangkit ketika gagal Gak takut Dan gak pernah lelah Buat mencoba dan mencoba lagi Sampai akhirnya home run Dan dapet sukses besar Hal ini cuma bisa dilakuin Kalau lo punya mindset yang tangguh Ciri yang ketiga adalah Punya tujuan hidup yang jelas Coba bro Lo tanya ke diri lo sendiri Buat apa sih lo diciptakan ke dunia ini Yang pasti bukan sekedar buat numpang hidup Terus mati gitu aja kan Temuin tujuan hidup lo bro Yakini Resapi Jadikan tujuan hidup lo Sebagai bahan bakar dalam mengarungi kehidupan Kalau lo fokus konsisten Dan yakin dalam mengejar tujuan hidup Semua hal akan terasa lebih bermakna Lo gak akan lagi dibikin sedih karena hal-hal kecil Gak akan lagi depresi karena diputusin cewek Atau galau gak habis-habis gara-gara dimarahin bos Lo akan fokus ke tujuan besar Tujuan mulia Yang jadi alasan hidup lo Oke Mungkin sekarang Lo belum punya badan yang bagus Atau belum punya mindset positif Mungkin tujuan hidup lo masih gak jelas Gak apa-apa bro Yang penting lo terus berprogres Mulai olahraga lebih rutin Jaga makan Ngobrol sama orang-orang Yang bikin mindset lo berkembang Pastikan Hari ini lebih baik dari kemarin Dan yang paling penting Untuk jadi kuat Lo harus deket sama yang maha kuat Apapun agama lo bro Lo harus deket sama Tuhan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton